Pertama kali bekerja adalah di staff pelurahan. Nah, kita sudah melihat kalau kondisi ini bisa dengan asumsi yang naik berusaha tetap, kita akan defisit kurang-kurangnya 22.000. Kita lakukan 2 minit kemudian, ke-5 sudah lagi. Ternyata jumlahnya lebih besar. Malah kuning nggak? Malah 605 kemarin. Pandemi sudah selesai gitu, jadi aktivitas sudah dibuat kembali. Corona COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Sangat berat, itu dendam 100.000. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nexter dan pembaca setia JabarPublisher.com serta pemirsa JPNXTV dimanapun anda berada. Siang ini, tim JabarPublisher tengah bersama Sekda Kota Cirebon, Bapak Agus Mulyadi, atau yang akrabisapa, Kang Gusmu. Kan begitu kok? Bahasa teman-teman wartawan aja tuh Gusmu. Iya. Tapi akhirnya menjadi tagline. Menjadi mana? Jadi itu, jadi nickname yang... Iya. Dan, Pak Agus ini boleh dibilang masih baru menuduki kursi Sekda Kota Cirebon. Terhitung sejak pertengahan bulan kemarin apa ya? 11. 17 Juli 2020. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita akan simak perbincangan hangat ini soal Kota Cirebon. Tapi sebelumnya, karena posisi kita sedang berwawancara, dan tetep ada physical distancing serta social distancing juga di ruangan ini dengan tidak berhadapan, jadi untuk masker bisa kita lepas ya, Pak ya? Enggak. Biar audionya mungkin bisa lebih dapet. Oke, saya taruh dulu maskernya, Nexter. Oke, Pak. Apa kabar nih, Pak Sekda? Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah hadir. Dan kebetulan pas juga waktunya. Karena jam 4 memang saya ada agenda. Oke, Alhamdulillah. Menunggu jam 4 ternyata pas malah. Ini, Pak Sekda, boleh diceritakan sedikit, Pak. Sebelumnya di BKD, Kota Cirebon, dan sekarang di Sekda, Kota Cirebon. Ada perbedaan khusus nggak sih, Pak? Eh, baik. Terima kasih yang kami hormati nih, Mas Jay, dan juga pemirsa JP Next TV. Dimanapun berada. Pertama, Alhamdulillah, sejak tanggal 17 Juli kemarin, kami diberi amanah oleh Allah, melalui Pak Wali Kota, untuk menjadi Sekretaris Daerah, Kota Cirebon. Memang, Sekretaris Daerah Kota Cirebon adalah jabatan karir tertinggi ASN di sebuah kaupaten kota. Jadi, ini adalah pencapaian karir tertinggi kami, siapapun juga dalam birokrat itu pasti menginginkan jabatan sekretaris daerah. Tentunya, amanah ini disertai dengan tanggung jawab dan tugas yang sangat berat. Apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, ya bagaimana kita bisa survive, masyarakat bisa teredukasi, tapi APBD juga bisa terselamatkan. Iya. Jadi, kalau dibandingkan dengan saat ini untuk menuduki proses Sekretaris Daerah dibandingkan dengan sebelumnya saya di Badan Keuangan Daerah, kalau sebelumnya lagi ditarik di asisten memang merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Saya, dari pertama kali bekerja adalah di staf lurahan. Awalnya di staf lurahan? Sampai kemudian, itu prosesnya ya bertahap tapi memang yang paling penting yang bisa kami titipkan teman-teman, terutama bekerja adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya, selalu belajar. Karena perubahan di luar itu sangat cepat. Perubahan regulasi, perubahan dinamika masyarakat, perubahan dinamika politik sangat cepat. Jadi, kita harus ditutup untuk bisa beradaptasi dan perubahan. Salah satunya adalah belajar membaca. Jadi, kalau dibandingkan dengan Badan Keuangan Daerah, sebetulnya Badan Keuangan Daerah adalah salah satu perangkat daerah yang merupakan jantung dari pemerintah daerah. Di dalam sisi organisasi Badan Keuangan Daerah adalah Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Ketua Sekretaris Daerah. Artinya untuk di jabatan Bapak sekarang juga tetap memerlukan basic yang sebelumnya. Iya. Dalam arti yang skill, menghubung kemampuan. Karena memang ada sebuah pakem ya yang biasa dilakukan oleh Pak Wali Kota, Pak Aje, Pak Wali, Pak Wali Pendulu, bahwa untuk menjadi seorang sekretaris daerah adalah dia pernah merinduki di Badan Keuangan Daerah. Karena dari Badan Keuangan Daerah semua kebijakan, semua program, semua pengaturan penganggaran itu ada di sana. Termasuk legitimasinya juga bermula dari situ ya? Begitu masuk ke sekretaris daerah sebetulnya ya semua tinggal, skalanya lebih besar. Lebih besar. Dan insyaallah sih sebetulnya dengan bekal kemarin walaupun cuma setahun saya di Badan Keuangan Daerah, sudah banyak bekal yang bisa saya ambil untuk menjadi basic pelaksanaan tugas di sekretaris daerah. Apalagi sebelumnya asisten pemerintahan, bagian dari sekretaris daerah kan, ibarat skill itu perpaduan dari skill sebelumnya sama skill yang kemarin. Insyaallah itu menjadi bahan yang sangat berarti untuk pelaksanaan kelancaran tugas, terutama memang membantu Pak Wali Kota bisa menunjukkan misinya. Tahun ini rasanya memang cukup berat, tapi kita tetap berupaya untuk program prioritas tertentu tetap bisa dijaga, walaupun tidak secara maksimal. Pak Sikda ini udah hampir, berarti tanggal 17 besok itu satu bulan ya Pak? Oh iya betul Pak. Satu bulan menjabat di sini dan sudah melakukan apa saja nih Pak? Untuk mungkin regulasi atau mungkin pembahasan menjelang ini ya PPD perubahan, dan bagaimana kondisi peranggaranan di Kota Sirebon Pak saat ini? Mengingat banyak revokusinya, pasti sama seperti daerahnya. Iya, semua daerah, semua pemerintah daerah, baik pemerintah kota, provinsi termasuk juga pemerintah pusat itu dihadapkan pada kondisi uangan atau tekanan fiskal yang cukup berat. Kalau berkaitan dengan memang melihat dari 17 ya, setelah proses, ada proses serah terima lah, baru efektif tanggal 23 Juli kemarin. Betul. Tapi sebetulnya memang tidak ada proses masa adaptasi lagi. Sudah langsung berlari lah. Karena banyak hal yang harus dikerjakan. Berkaitan dengan pandangan COVID dan sekretaris daerah adalah ketua harian. Betul, betul. Kemudian berkaitan dengan anggaran, sekretaris daerah adalah sebagai ketua tim anggaran. Kemudian beberapa terkait yang harus dilakukan, itu memang butuh percepatan. Seperti misalnya bagaimana penanganan prioritas program yang harus dilaksanakan. Terus tekanan keuangan yang memang cukup sulit. Kalau kita lihat perjalanan 2020, dari informasi dari Kepala BKD kita mengalami tekanan kurang lebih 82, defisit 82 miliar. Defisit itu dari segi pendapatannya? Ya, karena pendapatannya tidak tercapai. Pendapatannya kan bisa bersumber dari pendapatan asli daerah, ada pajak daerah, retribusi, dan pendapatan yang sah. Plus dana transport. Dana transport itu dari pemerintah pusat juga berkurang. Dikurangi. Baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi. Dari berapa ke berapa Pak yang dari Indonesia terhasil pusat? Hampir sekitar dari provinsi itu, eh dari pusat itu sekitar 60 miliar. Kurang lebih 80 miliar. Untuk provinsi Pak? Untuk provinsi kemarin sekitar 10 persen juga hampir sama. Jadi kalau lihat hampir 12 miliar. 12 miliarnya. Belum lagi PAD tekanannya cukup besar kan. Harus kemarin PAD kita hampir 30 persen. 25 sampai 30 persen. Menurutnya Pak? Iya. Setara sekitar 59-60 miliar. Nah untuk serapan sendiri Pak, ini kan biar bagaimanapun kondisinya, anggaran ini kan harus terserap. Baik yang mungkin reguler ataupun yang terdapat relokasi anggaran. Itu untuk bicara silpa Pak. Untuk serapan anggaran per Agustus ini Pak sudah terserap berapa persen untuk APB Limurni Kota Cirebon? Kalau dari sisi pendapatan kita bisa melihat ya. Kalau lihat dari realisasi sampai dengan perjalanan 31 Juli kemarin ya. Di PAD kita baru realisasi kurang lebih 54 persen. Dari sisi pendapatan secara umum kita baru mencapai 46,10 persen. PAD paling tinggi lumayan 54,75 persen. Tapi ini juga sudah dilakukan penyesuaian terhadap target. Karena memang karena kita kota yang memang tergantung pada sektor jasa, maka dampaknya lumayan. Kalau kita lihat dari postur pendapatan asli daerah khususnya pajak. Paling besar yang memimbangkan PAD khususnya pajak daerah ada pajak restoran. Hotel mungkin Pak? Hotel, pajak hiburan. Wisata. Gak terlalu besar. Ya itu kan bagian dari pengembangan supporting dari wisata. Nah itu semua hampir kemarin. Jadi cukup logis ya Pak ya. Ya dalam artian ketika kita bicara defisit pun ada indikator yang memang logik. Ya karena pendapatan kita tidak tercapai. Oke. Kemudian dari sisi belanja kita total sampai dengan 31 Juli itu 42,22 persen. Belanja tidak langsungnya 54 persen dan belanja langsungnya ya untuk kegiatan-kegiatan belanja modal, barangai dasa, termasuk infrastruktur, 31 persen. Dan ini akan running sampai di bulan apa Pak Seda? Ya kita harapkan kan lihat dari potret yang ada sampai dengan perhitungan sampai dengan akhir tahun. Kalau dengan asumsi saat ini dunia usaha, walaupun sudah mulai tumbuh tapi secara bertahap. Nah kita sudah melihat kalau kondisi ini bisa dengan asumsi yang lain bersifat tetap kita akan defisit kurang lebih 8.000 miliar. Makanya harus diambil langkah. Afirmative action. Jangan sampai pada saatnya kita malah nggak bisa bayar kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sehingga kita strateginya pertama mengurangi, eh menambah pendapatan. Bisa nggak pendapatan kita gendat dengan suasana dunia usaha ya. Sedangkan kita melakukan efisiensi di belanja. Belanja langsung yang tadi berkaitan dengan belanja modal, belanja publik. Bisa nggak masih ada yang tersisa nggak? Kalau belanja rutin sih, perjalanan dinas, kemudian kapasiti building, sosialisasi itu semua dari awal sudah dipangkas. Atau yang terakhir adalah belanja tidak langsung. Kalau belanja pegawai sih tidak langsung. Tapi ada tunjangan-tunjangan lain. Itu yang mungkin langkah terakhir. Tapi mudah-mudahan ditiru ya. Itu poster APBD 2020 ya. yang nanti sudah kemarin sudah disiapkan untuk bisa diajukan proses APBD perubahannya mungkin di akhir Agusus ini. 31. Ke Dewan untuk minta pembahasan. Tapi sebelumnya, ini juga pada hampir waktu yang bersamaan, kita harus juga mengajukan kebijakan umum anggaran prioritas pelafon anggaran sebelah kawang PAS 2021. Regulasinya berubah. Sistemnya berubah. Suasananya beda. Ini banyak asumsi yang harusnya kita bisa lakukan biasa reguler. Tapi untuk 2021 kita harus ekstra hati-hati. Dan ekstra konsentrasi juga ya Pak? Iya. Karena bagaimanapun juga, APBD 2021 adalah imbas dari APBD 2020. Apakah kita masih cukup mampu menyesuaikan pembayaran kewajiban itu seluruhnya di 2020? Atau masih menisahkan hutang yang harus dibayar? Kan harus di carry over 2021. Belum lagi pencapaian visi misi program prioritas Pak Wali yang harus dipenuhi berkaitan dengan janji politik yang sudah dituangkan dalam perda RPJ. Betul sekali. Itu kan? Dan sedikit banyak juga itu akan menyerap beberapa item yang sudah diinsanakan ya Pak? Iya. Makanya ada beberapa. Kalau lihat dari ketertinggalan, jadi Pak Wali dan Bu Wakil ini sudah 2 tahun tertinggal. Karena pada saat penyusunan APBD 2019 itu kan dilakukan oleh pejabat wali kota. Betul. Nah, ini sebetulnya wajah 2020 sudah murni disusun oleh Pak Wali dan Bu Wakil. Tapi siapa sangat kemudian. Sehingga harus dilakukan prevokusi, rasionalisasi, jadi tidak maksimal. Nah ini Pak? Jadi ini waktu 2021, 2022, dan 2023. 3 tahun dengan kondisi yang seperti ini. 2003 tahun untuk mengejar ketertinggalan, 2 tahun. Ini juga. Cuman satu usaha yang terbaik, yang keduanya tetap tidak lepas dari sisi spiritual mungkin. Ya. Kalau itu pasti. Tapi juga harus ada strategi ya. Kan suasana 2021 itu masih suasana 2020. Belum pulih lah kalau kita mengasumsikan masih 80%. Secara bertahap ekonomi ini mulai tumbuh. Tapi belum pada kapasitas yang penuh. Asumsi itu juga menjadi perhitungan kita dalam penyusunan APBD 2021. Oke Pak, ini berikutnya. Kaitan informasi yang mungkin sifatnya pemberitahuan kepada masyarakat. Mengingat di tahun sebelumnya itu kan perayaan hut kota Cireboni. Boleh dibilang meriah Pak. Dan tahun ini jelas kontradiktif sekali dengan kondisi tahun sebelumnya. Dan mohon bisa diinformasikan. Apakah akan tetap ada perayaan? Dan perayaan seperti apa sih kalau memang ada? Dalam hut ke-651 ini Pak. Baik, terima kasih Mas Jay. Berkaitan dengan bulan Agustus ini kalau biasa kita kan ada bulan sakral gitu ya. Kita memperingati hari proklamasi keperdekaan yang ke-75. Sekaligus juga pada hampir yang bersamaan kita juga memperingati hari jadi Cirebon. Yang ke-651. Biasanya dua rangkaian tahun lalu masih. Memperlihat sekali. Ada Cirebon Festival. Ada Cirebon Festival. Ada banyak lah. Yang tahun ini memang itu tidak bisa dilakukan. Pertama tetap kita menyelenggarakan upacara pokok hari proklamasi dan hari jadinya saja. Oke, tetap ada di hari hari. Tetap ada ada pidato, ada upacara, tapi juga dengan kapasitas yang terbatas. Tidak ada lagi seleksi PAS Ghibra, PAS Ghibra nya hanya pengibaran bendera cuma 3 orang, itu pun diambil dari PAS Ghibra sadangan 2019. Pengawalan juga hanya terbatas Mungkin kalau dulu pasukan 45 Ini cuma 20 Separuhnya Apel hanya di halaman belakang Balai Kletas Setelah itu selesai Korkop pindah dan pejabat terkait Mengikuti upacara di istana Nah untuk yang hari jadi Calor 20 kita tetap melayakan Sedang melalui sedang parikurna Biasanya ada apel Tapi kita tidak melakukan Sedang parikurna untuk babacara Dan kegiatan-kegiatan lain hanya Sifatnya memang yang sudah digagas oleh Pak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sebagai Ketua Umum hari Keringatan itu Termasuk juga hari jadi Itu memang lebih banyak pada Kegiatan-kegiatan yang Sifatnya virtual Kayak kami supporting sekali itu Untuk lomba azan Itu bagian dari Sejarah Bagaimana kemudian Penyakit itu bisa hilang Dengan adan putih Mudah-mudahan ini salah satu Ihtiar secara spiritual ya Kalau adan putih laksanakan Insya Allah mudah-mudahan Wabah penyakit COVID-19 ini bisa segera Itu gambaran Peringatan Tapi mudah-mudahan Tantang mengurangi Kehidmatannya Tetap kita bisa melarangin Nah untuk yang di masyarakat Ya kita harapkan memang Kita tidak bisa Melarang masyarakat Untuk melakukan Kegembiraan dengan Hari ulang tahun Republik Indonesia Apun hari jadi Cerebo Cuma gunakan Mekanisme yang ada Untuk bisa melaporkan Kepada Pak Lurah Karena memang sudah kami Sudah mengeluarkan Surat edaran Pak Wali Atau laksana perayaan Termasuk juga Hajatan di Tengah masyarakat Oh sudah mulai disembah ya Pak Ya Ada pengurangan kapasitas Misalnya kapasitas Di rumah Atau di sebuah acara 100 Semua dibatasi Sembilan 50 Protokol kesehatan Untuk dilakukan Menggunakan Event-event itu Misalnya perayaan Hari ulang tahun Pemilihan itu Gunakan sebagai bentuk Event edukasi Kepada masyarakat Untuk selalu Tetap melaksanakan Protokol kesehatan Oke Pak Bicara protokol kesehatan Pak Ini pasca penerapan Sanksi Denda oleh Pemprov Jabare Waktu itu Kang Emil Sempat mensosialisasikan Di tanggal 27 Juli Sampai hari ini Pak Dari pantauan Pak Sepda sendiri Sudahkah ada warga kota Cirebon Yang kena denda Pak Jadi kalau lihat Saya agak lupa Nomor berapa Pergubnya 60 2020 Jadi memang sebetulnya Apa yang sudah diatur Dalam pergub Peraturan gubernur tersebut Sudah kita lakukan Melalui Tadi waktu Awal kan kita lakukan Kick off Untuk BIN WASDAL Pembinaan pengawasan Dan pengandaian Protokol kesehatan Masyarakat Kita Koordinasi dengan Koko Pimbang Bagaimana Kemudian kita masuk Ke pasar-pasar Tradisional Ke beberapa Pertokohan Untuk bisa Termasuk mal Bisa melakukan Pemantauan Memang Kemudian Kalau saya Di kick off Pertama itu Kurang lebih 358 Yang terjadi Pemantauan Nah pada akhirnya Dengan Sanksi Sosial Nah ini kan Memang Kita lakukan Dua minggu kemudian Kipir masjidal lagi Ternyata jumlahnya Lebih besar Malah meningkat 605 Tapi kan ini Ada sebuah Apa ya Kondisi apakah Mungkin masyarakat Sudah Semakin Nah sudah lah Nah ini yang Sudah Apa Sudah dianggap bahwa Pandemi sudah selesai Jadi aktivitas Sudah dibuka kembali Ada mindset Semacam itu Itu yang Makanya Sanksi itu Sebetulnya sudah Kami lakukan Dalam pergub itu Ada sanksi Seringan Sedang Dan berat Jadi sanksi Ringan itu Dicatat Eh sanksi ringan itu Ada sanksi risan Dan sanksi tertulis Tertulis sudah dilakukan Masuk ke Sanksi sedang Sanksi sedang itu Salah satunya Penjaminan KTP nya disitar Oke Kemudian masuk ke Tiga Sanksi berat Itu denda 100 ribu Yang kami lakukan Ini sebagai bagian Dari edukasi Termasuk juga Giatan pembinaan Pengawasan pengambilan Adalah Memperlakuan Sanksi ringan Oke Untuk kekakci Rebuan berarti Baru di tahapan Sanksi ringan Sanksi ringan Itu tetap Melakukan edukasi Tetap melakukan edukasi Jadi mohon masyarakat Tetap selalu Selalu tetap Mematuhi protokol kesehatan Dan Menggunakan masker Apabila keluar rumah Kemudian Selalu mencuci tangan Dan menjaga jarak Terlalu Menghindari Perumunan Jadi kalau bicara Terkait dengan Sanksi Sanksi Sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Melalui tadi Ada Kita bisa mencatat 358 di Tanggal 9 Juli Dan kemarin Tanggal Berapa itu ya 24 lah Malah 605 Itu semuanya tercatat Dan mungkin Boleh ditambahkan Jangan juga Masyarakat Mempunyai Mindset Ah Corona Sudah selesai Dan Corona Covid-19 Masih ada Di tengah-tengah kita Dan memang Masalah yang selesai Kalau melihat Dari peningkatan Jumlah kasus ini Karena yang Pergerakan masyarakat Sudah Bebas Tapi dengan Kebebasan ini Satu Kita tetap waspada Covid-19 Masih di tengah-tengah kita Yang kedua Adalah Karena Pemeriksaan Tes yang kita lakukan Masif Pak ada publikasi Gak sih Pak Semacam Kayak terakhir Di Gedung Sate Pak Dua hari yang lalu itu Kebetulan kita selalu Dapat rilis dari Bumas Jabar Pak Jadi setiap sore Itu ada update berita Terakhir ditemukan 40 Di lingkungan Gedung Sate yang positif Dan pada akhirnya Gedung Sate itu Dengan tanda kutip Di lockdown Sampai 14 Agus 14 Agus Untuk di Setda Wata Cirebon Pak Ada tes masif Yang mungkin bertahap Dan seperti apa Hasilnya Ya memang Kalau lihat dari tes Masif yang kita Lakukan Ini kan kita Tidak Karena keterbatasan Anggaran juga Yang ada di kita Kita sangat Selektif Mas Jadi yang pertama Tes masif Itu Kita lakukan pada Orang-orang Mempunyai potensi Cukup besar Begitu Ada ditemukan Sebuah kasus Maka Plaster itu Kita Kita langsung Tracing Tracking Isolating Kalau memang ada yang Berarti By moment ya Pak ya Dalam artian Ketika ada temuan Baru kita konsentrasi Di sini Dan kepada Orang-orang yang potensi Mobilitas tinggi Tinggi Kalau untuk pegawai-pegawai Sudah kita lakukan Yang screening awal Rapid Jadi begitu Rapidnya reaktif Baru masuk ke swab Sudah ada yang reaktif Atau seperti apa Sudah Sudah Ada beberapa dinas Yang sudah masuk Ya Memang kalau kemarin Kita lihat gedung sate Gedung sate itu muncul Karena memang dilakukan Tes masif Seluruh pegawainya Dites dan hasilnya Awalnya empat Kalau tidak Empat Tes Masif Semua di lupa Kemarin kami Di dinas Pengelian penduduk Dan kolor pendana Ada yang Reaktif Kemudian di swab Positif Langsung Teresi Alhamdulillah Jadi yang bersangkutan Kita isolasi Termasuknya Kesehatan di puskesmas Ya Betul Ya kan Ada kebab Langsung isolasi Dan alhamdulillah Sudah sembuh Masuk kemarin Dinas Perlegangan Karena dia sering Monitor kelapaan Pasar-pasar Mungkin karena kondisi Juga Tidak cukup baik Positif juga Kita juga teresi Seluruh dinasnya Teresi Itu yang Jadi bisa saya ambil Kesimpulan Yang dulunya mungkin Saat Pak Gus Muli ini Masih di BKD Enggak ngurusin Yang begituan Mungkin Bukan ngurusin Tidak terlalu Consen Dan sekarang Sudah di sekda Harus Multi player Dan multi Bidang Yang harus diperhatikan Secara otomatis Yang tadi disampaikan Sebetulnya BKD itu Kan jadi seluruh program Kami juga bagian dari Hubus tugas Jadi Tapi menjadi Cuma menjadi bagian Divisinya saja Divisi Keuangan dan administrasi Lebih spesifik Tapi kami dapat laporan Dari Kepala Jumlah Sekarang memang Karena menjadi ketua harian Maka memang Fokusnya akan Lebih besar kan Update hariannya juga Jadi selalu dapat Update Sekarang ini Ada Positif 37 Sembuh 27 Yang masih perawatan Alhamdulillah Sudah semakin membaik Progresnya juga bagus Saya lihat Positif 37 Jadi 27 Ya Sembuhnya 27 Ini yang Pemeriksaan yang Sudah kita lakukan Ini rapid Kita Punya Stok 10.000 Oke 10.000 untuk rapid Sudah digunakan 6.872 74 Reaktifnya 72 Untuk Yang swab Kita punya 7.000 Wotak Udah semua Atau baru Berapa yang 7.000 Baru 2.106 Artinya Masih ada Masih ada Kita sampai Desember Dengan Akumulasi segitu Sampai Desember Sampai Tahan Makanya Betul-betul Kita Sebijak Mungkin Jadi lihat Orang yang Memang punya Potensi Besar Dia Habis Pergian Terus Teman-teman Perangkap Daerah Yang memang Punya Aktivitas Dia Dekat Dengan Resiko Tinggi Apalagi Ada Perjalanan Dinas Diupayakan Sipidak Tapi Kalau Harus Terpaksa Ya Protokolnya Ketat Begitu Kembali Apalagi Dari Daerah Sudah 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 Disampaikan Evaluasi Kita Masih Di Zona Biru Artinya Lebih terukur Untuk Melakukan Aktivitas Ya Dalam Arti Yang tetap Memperhatikan Protokol Semarin Sempat Masuk Di Kuning Untuk Para Pertumbuhan Nah Kemarin Setelah Evaluasi Katanya Kita Mudah-mudahan Masuk Di Zona Biru Dan Nanti Kita Bisa Masuk Di Zona Hidau Dan Mulai Melanda Ini Sudah Pertambahan Itu Mudah-mudahan Sudah Tidak Ada Kasus Lagi Mudah-mudahan Itu Menjadi Harapan Kita Semua Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Lagu Band Jabar Publisher Mungkin Lagu Yang Isinya Ihtiar Bersama Agar Negeri Ini Segera Bebas Dari Wabah COVID-19 Last Question Untuk Himbowan Atau Mungkin Harapan Untuk Masyarakat Kota Cirebon Baik Dengan Kondisi Terkini COVID-19 Terkait Hari Jadi Barangkali Ada Yang Disampaikan Baik Terima Terima Pertama Terkait Dengan Pelaksanaan Hari Peringatan Hari Proklamasi Pemberdekaan Republik Indonesia Yang 75 Dan Hari Jadi Cirebon Yang 651 Jadi Kami Mohon Masyarakat Bisa Tetap Melaksanakan Wujud Syukur Terhadap Peringatan Hari Proklamasi Yang Sudah Kita Rasakan Selama 75 Tahun Dan Hari Jadi Kota Kita Yang Tercinta Kota Cirebon Yang 651 Tapi Memang Dalam Suasana Pandemi COVID-19 Ini Tidak Bukan Berarti Kami Tidak Melakukan Banyak Aktivitas Atau Acara Untuk Kemerihan Karena Memang Kondisinya Masih Kita Berada Dalam Kondisi COVID-19 Jadi Melalui Media Ini Kami Sampaikan Tetap Waspada Supaya Kita Tetap Produktif Kita Tetap Bisa Bekerja Kita Tetap Bisa Berusaha Tapi Kita Aman Dari COVID-19 Itu Kuncinya Harapannya Memang Yang Perlu Dilakukan Oleh Masyarakat Termasuk Dua Komunitas Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Iman Melalui Agama Masing-masing Dan Yang Kedua Adalah Melalui Imun Artinya Kita Selalu Menjaga Kesehatan Kita Selalu Menjaga Stamina Asupan Makanan Yang Berisi Dan Rajin Jadi Kuncinya Adalah Iman Dan Imun Insyaallah Segera Pemerintah Menemukan Vaksin COVID-19 Kita Bisa Kembali Normal Bukan New Normal Lagi Kemudian Terkait Dengan Pandemi COVID-19 Yang Masih Ada Di Tengah Kita Kami Berharap Masyarakat Untuk Tetap Melakukan Protokol Kesehatan Apabila Melakukan Aktivitas Di Luar Rumah Terutama Memang Buat Teman-teman Yang Melakukan Aktivitas Pergian Ke Luar Daerah Ya Mohon Apa Namanya Protokol Itu Dibilang Mulai Dari Kita Berupaya Untuk Selalu Menggunakan Masker Terujuan Rajin Susi Tangan Kemudian Apa Menjaga Jarak Menghindari Perumunan Dan Begitu Kembali Ke rumah Protokol Masuk Rumah Juga Ditetapkan Langsung Bersi-bersi Diri Bersi-bersi Diri Pak Itu Bagian Dari Kiar Yang Kita Bisa Lakukan Kalau Itu Semua Dilakukan Oleh Masyarakat Secara Serentak Dan Simultan Insyaallah Kita Bebas Dari COVID-19 Tapi Sekali lagi Kita Menghimbau COVID-19 Masih Ada Di Tengah-tengah Kita Jadi Kita Harus Tetap Waspada Jaga Diri Masing-masing Jaga Keluarga Untuk Selalu Minhat Terima Luar Biasa Sekali Himbowan Dari Pasekda Mudah-mudahan Bisa Menjadi Perhatian Bagi Kita Semua Agar Lebih Waspada Yang Pada Intinya Jauh Dekatnya Kita Dengan Corona Adalah Kembali Ke Kita Dalam Arti Mengantisipasi Diri Melindungi Diri Agar Virus Tersebut Tidak Dekat Dan Tidak Masuk Tapi Tetap Produktif Itu Yang Penting Bukan Berarti COVID-19 Menjadi Alasan Terima Kasih Nanti Kita Ulas Tema-tema Lain Yang Mungkin Lebih Mendalam Lebih Menarik Dan Tentunya Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Kota Cirebon Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh